Jenis atau skema layanan yang ada di universitas terbuka yang terakhir adalah sistem paket semester SIPAS Plus. Nah mari kita pahami apa yang dimaksud dengan layanan SIPAS Plus tersebut. Silahkan teman-teman perhatikan di layar, jadi disini ada sistem paket semester SIPAS Plus. Nah untuk ketentuan registrasi mata kuliahnya sebagai berikut. Mahasiswa tidak perlu memilih mata kuliah yang akan diregistrasikan karena sistem sudah otomatis menetapkan paket mata kuliah yang harus ditemukan pada semester yang sesuai. Jadi sama dengan SIPAS non-TTM, SIPAS semi, ataupun SIPAS penuh. Jadi mata kuliahnya sudah otomatis sesuai dengan paket mata kuliah yang ada. Jumlah SKS mata kuliah yang dapat diregistrasikan untuk semester 1 dan 2 maksimal 20 SKS. Untuk semester 3 dan seterusnya maksimal 24 SKS termasuk mahasiswa non-SIPAS. Jadi ini sama. Bagi mahasiswa SIPAS Plus atau penuh dan semi yang tidak melakukan registrasi setiap semester secara berkelanjutan, maka akan memiliki paket tertinggal, paket mata kuliah yang tidak ditemukan pada semester berjalan. Mata kuliah pada semester tidak aktif tersebut dapat diambil dan tidak dikenakan biaya selama paket semester tertinggal sudah dibayarkan. Jadi sama dengan SIPAS semi ataupun SIPAS penuh untuk paket yang tertinggal jika sudah dibayarkan, maka untuk mengulang atau menempuh mata kuliah tersebut jika sudah dibayarkan maka tidak perlu ada pembayaran lagi. Apabila mata kuliah tersebut diambil sebagai mata kuliah mengulang, maka akan dikenakan biaya mata kuliah ulang. Ini sama. Kemudian untuk komponen layanan biaya pendidikan. Deskripsi komponen layanan SIPAS Plus meliputi OSMP, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan acar cetak dan digital, TTM wajib seluruh mata kuliah, praktik atau praktikum, tuton, puas, tap karil, wisuda atau UPI atau PI, dan pelatihan pengembangan diri. Nah, ini yang membedakan antara SIPAS penuh dan SIPAS plus. Jadi, untuk komponen layanan biaya pendidikan di SIPAS penuh, itu tidak ada pelatihan pengembangan diri. Tetapi, untuk SIPAS plus, untuk deskripsi komponen layanannya ini sama, tetapi ada plusnya, yaitu ada pelatihan pengembangan diri. Nah, bagaimana bentuknya? Itu teman-teman nanti silakan koordinasi dengan UPPCC UT, di mana khusus untuk yang menangani tentang SIPAS plus, di mana di situ ada pelatihan pengembangan diri. Jadi, kalau dilihat dari mata kuliah yang ada, itu kayak SIPAS penuh dan SIPAS plus itu kayak sama. Tetapi, sebetulnya ada satu perbedaan, di mana SIPAS plus itu ada pelatihan pengembangan diri. Makanya, disebut plus. Kemudian, bagaimana cara memperoleh ban ajarnya untuk SIPAS plus? Pada dasarnya sama, teman-teman. Jadi, bagi mahasiswa SIPAS plus atau penuh atau semi, mendapatkan BMP atau ban ajar dalam percetak melalui UPPCC UT atau kelompok belajar atau book care. Jadi, ini jelas. Kemudian, untuk tutorial tatap muka, TTM adalah kegiatan tutorial yang dilajarkan secara langsung di dalam kelas secara tatap muka. TTM wajib adalah TTM yang disediakan dalam layanan SIPAS baget semester atau SIPAS. Kemudian, waktu pelaksanaan TTM dapat dilihat pada kalender akademik UT. Untuk mata kuliah yang tidak disediakan TTM-nya, mahasiswa diharapkan mempelajari materi mata kuliah secara mandiri, individual atau berkelompok, atau mengikuti tutorial online. Bila mana memerlukan bantuan TTM, mahasiswa dapat mengajukan permintaan tutorial dengan skema tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa atau TTM atpem ke UPPCC UT dengan biaya sendiri. Nah, tetapi TTM untuk di SIPAS plus, ini TTM wajib seluruh mata kuliah. Nah, kemudian untuk tutorial online, ini adalah kegiatan tutorial asinkron yang diselenggarakan secara online atau daring melalui jaringan internet. Mahasiswa dapat mengikuti tuton dari mana saja sepanjang dapat mengakses jaringan internet. Kemudian yang terakhir, mahasiswa SIPAS penuh dan SIPAS plus. Satu mata kuliah per semester yang ditetapkan oleh Prodi agar mereka memiliki pengalaman belajar melalui e-learning. Jadi, untuk SIPAS plus, ini juga sama dengan SIPAS penuh ya, teman-teman. Jadi, disitu dari jumlah mata kuliah yang ada tiap semester tersebut, ada satu mata kuliah yang memang tidak TTM. Tetapi, disediakan atau teregistrasi ke tutorial online. Tujuannya apa? Agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar melalui e-learning. Kalau tutorial tetap buka kan tidak melalui e-learning. Tetapi, untuk SIPAS plus, ada satu mata kuliah yang diperuntukkan agar mahasiswa memiliki pengalaman belajar melalui e-learning. Atau secara tutorial online. Gimana, teman-teman? Apa yang saya sampaikan ini dari video yang pertama tentang jenis atau skema layanan yang ada di UT sampai ke layanan SIPAS plus ini? Jika teman-teman misalnya memperoleh pengetahuan atau punya pengetahuan dan pendapat yang memang itu palit, silakan teman-teman dapat sampaikan di kolom komentar ya, agar teman-teman yang lainnya juga dapat berdiskusi atau belajar memperoleh informasi yang palit. Nah, di samping itu teman-teman, bagi teman-teman yang khususnya calon mahasiswa baru siapapun itu yang akan mendaftar di UT, maka informasi tentang jenis atau skema layanan UT ini sangat-sangat penting. Kenapa? Agar teman-teman tidak salah pilih layanan yang ada di UT. Tidak salah pilih jenis atau skema layanan UT. Ini sangat penting, teman-teman. Kenapa seperti itu? Beberapa teman ada yang keliru dalam memilih jenis layanan yang ada di UT. Mungkin mereka maunya seperti ini, tapi nyatanya memilih ini, di mana mereka memilih itu pada saat itu mereka kurang paham tentang jenis layanan itu. Oleh karena itu, silakan video saya ini di-share ke teman-teman yang lain, mungkin adik-adik yang mau kuliah di UT, agar mereka mempelajari hal ini, tentang jenis atau skema layanan ini, agar mereka paham dulu sebelum melakukan pendaftaran kuliah di UT. Demikian teman-teman, dan tetap semangat, teman-teman yang akan mendaftar di UT, yang sudah mendaftar di UT, maupun sudah menjadi mahasiswa di UT. Semangat!